Intro Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Cimahi mengusulkan 3 nama kepada DPP Partai Demokrat untuk ditetapkan sebagai salah satu pimpinan di DPD Kota Cimahi Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Agung Budi Santoso di selatan Sakurib ini mah terpilihnya kembali Agung Budi Santoso sebagai anggota DPR dari periode 2019-2024 Ada mekanisme kita mengusulkan 3 nama calon ke DPP tentunya tapi melalui mekanisme ke DPD dulu nanti DPP akan menseleksi dan penyampaikan ke DPP kita lihat siapa yang akan terpilih untuk menunggu pembunuhan dari DPP tapi belum bisa disebut 3 nama itu Pak apa? 3 nama itu belum bisa disebut 3 nama itu tidak menjadi rahasia saya tentunya saya cukup berbahagia karena perjuangan seluruh elemen Partai Demokrat mulai dari tingkat DPC, PAC, Ranting dan anak-anak Ranting bekerja ditambah caleg-caleg kita yang giat untuk memperjuangkan dirinya ya kan tentunya juga dengan tim yang solid diantara mereka ya inilah hasilnya ya Partai Demokrat Kota Cimahi menjadi peringkat keempat perolahan suaranya dan 6 anggota DPRD yang bisa kita tugaskan ke DPRD Kota Cimahi serta kita juga Alhamdulillah mendapatkan satu pimpinan Dewan nah itulah prestasi Partai Demokrat Kota Cimahi tentunya ini berkat kerja keras seluruh kita dan dukungan masyarakat untuk itu kami selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah memberikan amanah kepada wakil-wakilnya untuk Partai Demokrat selamat untuk Mas Agung Budi Santoso anggota Dewan untuk yang ketiga kalinya selamat untuk Mas Agung Budi Santoso yang berangkat dari Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi saya mengikuti Mas Agung dari 2009, 2014, 2014, 2019, dan 2019 sekarang jadi kembali selamat untuk Mas Agung dengan program-programnya sehingga bisa menjadi yang ketiga kalinya ya kami dari Partai Demokrat Kota Cimahi mengucapkan selamat kepada Haji Agung Budi Santoso SKMM itu dari Partai Demokrat ya Dapil 1 Kota Cimahi dan Kota Bandung Alhamdulillah beliau telah putusan ya pertanggal 27 hari ini karena sebelumnya sudah diputuskan beliau termasuk yang terpilih kembali kaitan dengan beliau duduknya sebagai Ketua DPC karena beliau juga adalah Ketua DPC Kota Cimahi Alhamdulillah berkat kini aja beliau semenjak beliau turun di Partai Demokrat Kota Cimahi waktu diawali dari penjaringan sampai dengan ya pencalonan sampai akhirnya tahapan-tahapan terakhir perhitungan suara dan keputusan itu luar biasa di luar dugaan bahwa dengan munculnya sosok ke Agung Budi Santoso ternyata dicimahi lebih disukai atau dicintai dari hasil 5 kursi menambah menjadi 6 kursi itu tidak tidak luput dari setuhan beliau dalam momen ini adalah momen Tasakur Bin Iqmah kaitan dengan pemenangan Pak Agung Budi Santoso juga dibarengin dengan kegiatan hal-hal biar alal dengan para kader para tim pendukung kami berharap demokrasi mahi terus dan terus makin pembesar selamat menikmati di luar biasa di luar biasa di luar biasa di luar biasa selamat menikmati di luar biasa di luar biasa di luar biasa Terima kasih telah menonton!